Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi komputer akutansi pertemuan ketujuh Hari ini saya akan menyampaikan Kompetensi dasar 3.5 Menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan Perlengkapan atau suppliers Aset tetap dan pembayaran utang pada perusahaan jasa Untuk 4.5 Mengelakukan entry transaksi-transaksi Pembelian bahan-bahan, perlengkapan, suppliers Aset tetap dan pembayaran utang pada perusahaan jasa Tujuan pembelajarannya Peserta didik diharapkan mampu Menganalisis dan meng-entry transaksi pembelian perlengkapan Menganalisis dan meng-entry transaksi pembelian aset tetap Menganalisis dan meng-entry transaksi pembayaran utang Yang pertama materinya yaitu transaksi pembelian perlengkapan Langkah-langkah untuk menganalisis Menganalisis dan meng-entry transaksi pembelian perlengkapan Pertama yaitu Di myop itu silahkan buka comment center Kemudian pilih submodul purchase Selanjutnya Dipilih enter purchase Submodul purchase Selanjutnya Pilih enter purchase Kemudian Akan muncul tampilan seperti ini Bisa dibuka Klik layout Setelah itu Dipilih yang item Selanjutnya Oke Untuk tag inklusif disini Silahkan di non-aktifkan Atau centangnya ini dihilangkan Untuk selanjutnya Isikan data pembelian Antara lain Nama supplier Tanggal Pembelian Nomor bukti transaksi Kedua Isikan data Pelengkapan yang dibeli Antara lain Jumlah barang Nama barang Dan harga Isikan biaya angkut Pembelian Pada kolom flag Isikan total pembayaran Pada kolom fight today Apabila pembelian dilakukan dengan tunai Dan kosongkan kolom fight today Apabila pembelian dilakukan dengan kredit Yang terakhir Klik record Jadi tampilannya seperti ini Nanti silahkan pilih Suppliernya siapa Ini tinggal diklik Kemudian terminya akan muncul Ingat tag inklusifnya ini Di non-aktifkan Tanggal Silahkan diisi disini Jumlah yang akan dibeli Diisikan disini Deskripsinya Harganya Nanti akan muncul total disini Apabila ada Beban angkutnya Di flag ini Silahkan diisi Selanjutnya Jika transaksi ini Terjadi secara tunai Maka pay today Silahkan diisi Dan apabila terjadi Secara kredit Maka pay today Diposongkan Setelah selesai Maka di record Untuk yang kedua Transaksi pembelian aset tetap Langkah-langkah untuk menganalisis Dan meng-entry Transaksi pembelian aset tetap Ini sebenarnya sama Dengan pembelian perlengkapan Yaitu Pilih comment center Purchase Enter Purchase Kemudian klik layout Dan pilih item Non-aktifkan tanda tag inklusifnya Jadi seperti ini Pilih layout Itemnya di klik Ingat tag inklusifnya Di non-aktifkan Selanjutnya Isikan data pembelian Antara lain Nama supplier Tanggal pembelian Nomor di transaksi Isikan data aset tetap Yang dibeli Antara lain Jumlah aset tetap Nama aset tetap Dan harga aset tetap Isikan biaya angkut Pembelian Pada kolom Frag Isikan total pembayaran Pada kolom pay today Apabila pembelian Dilakukan dengan tunai Dan kosongkan Kolom pay today Apabila pembelian Dilakukan dengan kredit Klik record Jadi tampilannya seperti ini Ingat Supplier Diisi Tanggalnya Jumlah barang yang dibeli Deskripsinya Harganya Jika ada Beban angkut pembelian Fragnya diisi Dan jika transaksinya Tunai Pay today Diisi Jika kredit Maka dikosongkan Langkah terakhir adalah Record Untuk Ketiga Transaksi pembelian Pembayaran Pembayaran utang Langkah-langkahnya Yang pertama adalah Dari comment center itu Silahkan dipilih Modul Purchase Kemudian Dipilih Pay bill Ini untuk Pembayaran utang Jadi untuk Pembayaran utang itu Kalian Pembayaran utang dagang Purchase Selanjutnya Pay bill Langkah selanjutnya Isikan akun kas Pada kolom akun Isikan Nama supplier Dengan mengklik Tombol scroll Kemudian Pilih Nama supplier Isikan informasi Transaksi Antara lain Nomor 50 transaksi Tanggal transaksi Dan jumlah yang dibayarkan Hitung Dan isikan Besarnya Potongan pembelian Pada kolom diskon Klik pada kolom Mont Supply Hingga muncul angka Sesuai dengan jumlah yang dibayarkan Tekan enter Kemudian Klik record Dan Ketika muncul dialog Untuk mencetak Klik print letter Jadi tampilannya Seperti ini Supplyer diisi Tanggal transaksinya Nanti silahkan Diisi Sesuai dengan transaksi Kapan Ini terjadi Dan sekarang Mau dibayar Jumlahnya Diskonnya Berapa Nanti akan muncul total Disini Tanggal ini Yang atas Ini adalah tanggal Transaksi pembayaran Utang sekarang Kalau tanggal disini Adalah tanggal Ketika Terjadinya Utang Dan Setelah itu Di Records Oke Terima kasih Semoga pertemuan kali ini Bermanfaat Dan Bisa dipahami Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh